Oh, tapi aktivitas yang dilakukan oleh channel tersebut memang dilakukan di c***in betul So, sebelum kita masuk ke rekaman percakapan prank call gue Gue mau jelasin aja situasi yang terjadi sebelum itu dan alasan kenapa gue bikin ini Jadi tanggal 20 November ketika gue liburan, gue dapet notif dari channelnya si Mpo Audrey Dan pas gue cek ternyata disana lagi rame banget Ternyata Mpo Audrey lagi main bareng sama manca A.K.E. Milhya 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 Ya, jadi channelnya manca ini sekarang-sekarang sedang populer dan sangat viral Dan di tiap videonya itu jutaan views Dan gue akuin itu sangat amat layak karena memang dia menyajikan kualitas dibandingkan kuantitas Dan gue tau channelnya manca ini dari jamannya dia main CSGO bareng Regi Mewau Dimana dia itu digadang-gadang sebagai Soviet Mumble-nya Indonesia Dan setelah gue ngobrol-ngobrol sama dia pun Si manca ini memang terpengaruh dengan beberapa karakter editing yang dia tonton Salah satunya si Soviet Mumble Mumble apa Wombel ya? Gue lupa tulis di bawah ya Balik ke topik, pada saat si Mpo lagi livestream gue coba untuk nimbrung di chatnya Dan ternyata si Mpo bilang bahwa si manca itu adik tingkat gue di salah satu universitas yang ada di Indonesia Singkat cerita disitu si manca juga baru tau bahwa kita itu sebenernya satu unif Tapi disitu gue posisinya sedikit gak percaya Karena kan si manca ini demen trolling orang dan suka bercanda kayak gitu kan Dan gue anggap itu cuma bercandaan doang Sampai akhirnya ada DM-DM yang masuk ke gue Dan disitu ada salah satu screenshot yang membuat gue makin penasaran Ini orang beneran satu unif sama gue apa kagak sih? Akhirnya gue memutuskan untuk nge-DM dia lewat Instagram Gue tanya Cak ini beneran lu bukan? Sambil nampilin screenshot yang dikasih viewer gue Terus selama seharian itu gak ada kabar tuh Karena ternyata dia satu fakultas sama gue Akhirnya gue berdayakan nih junior-junior yang ada di kampus Gue minta tolong ke dia coba cari namanya manca Terus gue juga minta tolong Audrey untuk ngasih tau si manca bahwa gue udah nge-DM dia Walaupun memang isinya tidak penting juga sih Cuma pengen tau kebeneran aja Singkat cerita tanggal 22 gue dapetin kontaknya si manca Dari junior yang gue minta tolong Dan si manca juga udah balas gue lewat DM Tapi balasannya sangat bercanda ya Gue nanya serius dia balasnya bercanda Dan itu gue tau banget dia tipe-tipe orang yang memang trolling suka bercanda kayak gitu Akhirnya kan gue merasa kesel ya Ini orang ngeselin banget gue lagi serius ini orang beneran satu unif apa kagak nih? Malah dibercandain kan Akhirnya disitu terbentuklah sebuah ide untuk mengerjai dia balik Karena gue merasa dikerjain sama dia ya Merasa gue sudah kepo tapi tidak diberikan jawaban yang pasti Akhirnya di hari itu juga gue memutuskan untuk nge-prank call si manca ini Karena gue merasa dikerjain di Instagram Dia ngejawab gue dengan jawaban nge-troll dan juga bercanda Jadi karena gue punya nomornya Gue punya ide untuk nyerang balik dong Karena gue yakin si manca gak bakal expect bahwa gue sebenernya udah tau nomor teleponnya dia Dalam jeda dan kurun waktu yang sangat singkat Akhirnya gue bikin skrip disitu Gue bikin skrip apa yang bakal gue katakan Karena khawatirnya pas gue lagi ngomong gue malah kehabisan kata-kata gitu malah ntar langsung ketahuan gitu loh Nah itu sedikit gambaran aja latar belakang dan juga alasan gue untuk melakukan prank call ini terhadap manca Yang mana sebenernya kita belum pernah kenalan, belum pernah ngobrol, belum pernah apapun Dan ini juga pertama kalinya gue kenal sama orang dengan cara aneh Penasaran? Langsung denger aja Halo 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 Iya apa betul kami berbicara dengan saudara manca Ilyas Sayah ya Iya ada apa nih Iya kami dari Kepolisian Cybercrime Sector C*** ingin menanyakan beberapa perihal Terkait aktivitas perdagangan online yang dilakukan oleh Youtube channel atas nama Miliya Apa? Apa betul channel tersebut milik saudara? Iya milik saya sih emang apa? Tapi saya gak pernah kayak gitu Jadi kami sudah menerima hampir 50 laporan terkait adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut Dan dimana dari semua laporan tersebut disebutkan modus penipuannya adalah penjualan merchandise dengan sistem pre-order Tetapi setelah dibayar pelapor tidak pernah menerima barang yang dijanjikan Oh itu bukan saya tuh? Saya gak tau Setelah mendata taksiran kerugian yang didata mencapai kurang lebih 25 juta Iya apa? Kurang lebih kerugian si pelapor Iya apa ini nanteng-nanteng banget ini kayaknya bukan provisi saya tahu Nek buku banget nih orang Allah ya Gimana? Mau nipu saya atau gimana? Wah saudara cukup berani ya? Iya ya sih cukup berani dong karena kalau emang dateng udah tengah aja ke sini gitu Saudara *** kan ya? Iya terus gimana? Kalau mau nipu ya enggak usah gitu dateng aja ke saya sini Nanti sekarang kita ngomong-ngomong-ngomong pak Tapi betul youtube channel Miliya tersebut milik bapak Bukan! Orang sehingga pernah bikin bercendang Tapi youtube channelnya tersebut milik bapak Atas nama Miliya Oh tapi aktivitas yang dilakukan oleh channel tersebut memang Dilakukan di *** betul Oh iya kami juga memiliki rekaman juga kok Dimatiin 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 Apa? Lagi di kabel Lagi di kabel Nongkrong di tempat yang sering gua nongkrong di kantin langganan gua Yang lebih kocaknya lagi Gua anjing Terima kasih Terima kasih Banyak ngomong Kalau kalian nanya bang Bang muka manca kayak gimana Kayaknya cuma ini yang bisa gua kasih Minum coklat Minum coklat panas Bermain 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 Coklat panas Sampai jumpa Sampai jumpa